Hei mas bro, kalau anda memang yakin bahwa kitab I'anatut Talibin itu melarang tahlilan menganggap bit'amung karo Hasil doktrin yang kau dengar dari mulutnya ustad-ustad wahabi yang suka bohong itu, silahkan datangkan mas bro Saya ingin membuktikan dari anda, anda harus membuktikan kepada saya, kita live yuk silahkan tentukan kapan waktu senggang anda Saya ingin tahu anda pegang kitab I'anatut Talibin, buktikan di just berapa, halaman berapa, bahwa kitab itu melarang tentang tahlilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Sahabat-sahabat aswajah, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'ufirahnya, memberikan kelancaran najiki dan kesehatan kepada kita semua Amin, Allahumma amin Inilah teman-teman aswajah, contoh dari orang-orang wahabi yang hasil doktrin dari ustad-ustad mereka Karena ustad-ustad mereka itu memang suka berbohong Selama ini memang dari tahun berapa itu kita dengar bahwa ustad-ustad wahabi itu suka membohongi jamaahnya Bahwa kitab-kitab ulama, katanya kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren itu melarang tahlilan Baiklah begini saja, ini sebenarnya sudah saya banyak mengomentari tentang orang-orang atau ustad-ustad wahabi yang mencatut nama kitab-kitab ulama salab termasuk ustad Daswan Setiawan dan lain-lain itu Ini masih ada saja, orang yang masih sampai hari gini masih belum paham hasil dari doktrinnya ustad-ustad mereka yang menyatakan bahwa Kitab I'anatut Tolibin itu menganggap tahlilan itu adalah sebagai bid'amungkaroh Ahmad Syarifuddin, gini aja ya Kalau anda memang betul-betul mengerti tentang kitab I'anatut Tolibin yang biasa dikaji oleh orang-orang NU Yang biasa dikaji di pesantren-pesantren asu wajah itu Ayo, kita live bersama Saya ingin melihat anda pegang kitab I'anatut Tolibin Tampakkan ejus keberapa Halaman berapa Bahwa kitab I'anatut Tolibin itu melarang tahlilan Menganggap tahlilan adalah bid'amungkaroh Silahkan sesuaikan waktu senggang anda dan saya Silahkan anda komen disini, saya tunggu Jadi bukan hanya asal comot, bukan hanya asal komen belaka anda Kalau tidak paham, jangan mengatakan begini, ini jelas-jelas Kalau tidak paham, mending anda diam saja mas bro Tanya yang betul anda Kitab I'anatut Tolibin dan kitab-kitab yang lain itu sudah biasa dikaji di pesantren-pesantren Dan saya tidak pernah menemukan kitab itu melarang menganggap Bahwa tahlilan itu adalah bid'amungkaroh Mas bro Kalau anda masih bersikuku Bahwa I'anatut Tolibin itu menganggap tahlilan adalah bid'amungkaroh Ayo buktikan kejantanan anda Tampakkan nyali anda Kita laib bersama Kita atur waktu kita, kapan kita bisa laib Saya hanya ingin tahu Apakah benar omonganmu itu Bahwa kitab I'anatut Tolibin benar-benar menganggap bahwa tahlilan itu adalah bid'amungkaroh Atau anda itu hanya hasil atau korban dari kebohongan ustad-ustad wahabi Yang sering atau suka berbohong itu Ini adalah kitab I'anatut Tolibin Dan ini yang biasanya dianggap sebagai pelarangan tahlilan oleh ustad-ustadnya Oleh ustad-ustad wahabi itu Kalau anda memang berasa benar Ustad anda merasa benar Atau orang-orang wahabi sudah merasa benar bahwa kitab itu benar-benar menganggap tahlilan ini adalah bid'amungkaroh Tentunya anda itu berani untuk laib bersama saya Jangan sembunyi Kalau anda sudah laib dengan saya Dan anda bisa membuktikan bahwa kitab I'anatut Tolibin itu benar-benar melarang tahlilan Menganggap tahlilan adalah bid'amungkaroh Saya bersumpah akan ikut anda Saya bersumpah akan mengaji kepada orang-orang salafi dan mulai saat itu saya akan menjadi pembela wahabi Akan menjadi pembela salafi di Indonesia ini ya Tapi dengan syarat anda benar-benar membuktikannya Bahwa kitab itu benar-benar melarang menganggap tahlilan sebagai bid'amungkaroh Kalau tidak berarti anda itu termasuk dari Al-Qadhab pembohong Atau minimal anda korban kebohongan pembohong Korban kebohongan ustad-ustad pembohong Terima kasih telah menonton!